Intro Hmm, gitu loh Pokoknya nonton aja lah Kalian bisa saksikan di video bioskop terdekat ya Karena kita ada di penghujung acara Bagaimana satu pelatih juga yang menurut gue gak adaptif ya Who? Masa pelatih Wolverhampton ngelepas Hoopner? Dia gak bisa liat potensi Hoopner Malah dipinjemin dia ke Sireno Osaka Ini pelatihnya siapa sih Wolverhampton ini? Si itu Mantan ini Liverpool sebenernya namanya siapa? Gary O'Neill Nah Gary O'Neill ini Kok bisa-bisa aja dia ngelepas Sepotensi Hoopner gitu loh Mas Aryo Ya satu masih U21 kan Wajar dipinjemin-pinjemin Karena dari jam terbang mungkin dia belum bisa dijanjiin juga Sementara kalau di Sireno ya mungkin jam terbangnya akan jauh lebih ini Ya walaupun mungkin kalau kita bicara Kenapa Sireno mas? Jauh banget Sireno kan divisi 1 loh Maksud gue kenapa gak ditetap ruang lingkup Ya kayak misalnya dia bisa ke Championship Dia bisa ke Liga 2 Kayak Bagot balik-balik gitu Gillingham, Ipswich Ya tapi kan Bagot berangkat memang bukan dari Premier League Dia kan dari kasta Premier League Ya kan bisa Championship itu tetap gokil loh Menurut lo kenapa? Akhirnya Sireno gitu Gak tau apa lebih dekat kesini supaya nanti main tampil di Vial Asia Jadi ada jawaban ya sebenernya Ini dari si Pat Jadi yang melepas itu adalah Namanya Steve Davis dulu mantan pemain juga Tapi dia pathway manager di Wolves Pathway manager itu orang yang memberikan jenjang jalur pemain ke tim utama Tadinya si Justin ini emang mau dipinjamkan Tapi musim panas Tapi dikata dia tiba-tiba Osaka ngubungin Osaka yang ngubungin bahwa mereka kehilangan Gambar Pak Sireno Ya Sireno Karena dia bilangnya Karena saya ini penggemar JL League Apa Naomi? Eee Itu kan pemain golf Jadi mereka yang ngubungin Terus mereka ingin meminjam Hubner Kaitannya dengan Indonesia Apa yang Dan bagaimana Hubner bermain untuk tim nasi Indonesia melawan Jepang Itu juga dikatakan sebagai salah satu alasannya lah Bagaimana kenapa Sireno ingin mendatangkan dia Dan itu akan bagus untuk market juga Market di Liga Jepang Juga market di Indonesia Kita juga harus tau Walaupun kesannya memang jauh banget Tapi di Asia itu kan Jepang Liga kedua ya sekarang ya Setelah Arab Saudi Jadi itu ada Liga yang sangat-sangat bagus Dan Sireno ini adalah tim yang papan tengah Yang dalam 3 dari 5 tahun terakhir itu finish 5 besar Jadi memang tim yang bisa bersaing di papan atas Dan kemampuan Hubner kaki kiri Bisa main di beberapa posisi Itu yang dibutuhkan Sireno Jadi si Steve Davis ini bilang bahwa ini adalah kesempatan bagus bagi si Hubner Walaupun dia gak bilang nih Si Hubner itu Biasanya kalau dipinjamin kan ada kalau salah tuh Dia harus main beberapa pertandingan gini Enggak Dia pingin Hubner ini harus bisa fight untuk tempat dia di Sireno Enggak ada kewajiban untuk terus dimainin Kalau emang dia gak bagus Jadi si Davis minta agar Hubner bisa berjuang demi jadi starter Bukan karena titipan gitu jadi dia harus main Jadi utama enggak Lo ada Apa lo ngangguk-ngangguk Perusahaan aja gitu Apakah dengan dia pindah ke J League ini ada way back bagi dia Jalan balik bagi dia untuk main di Liga Kompetisi Inggris lagi Itu kan juga jadi pertanyaan juga gitu kan Tapi gue harapkan dengan dia main sebanyak mungkin itu bisa membantu dia lah Walaupun dia main di kasta umur di Wolverhampton juga Tapi kan beberapa kali di musim ini dia juga dibawa sebagai substitution Gue bisa jawab jawaban lo tadi Yang mana tuh Tentang way back Way back dia ke itu Iya Kalau kita throwback ke beberapa tahun yang lalu Ada orang namanya Arsene Wenger Wenger Dia dulu melatih J League Baru dia ke Arsenal Baru dia jadi legend Berangkatnya dari J League Iya Yoko sama ini dia Si Arsene Wenger Nagoya grab Yoko Hama Nagoya Siapa lagi main di Nagoya Nagoya dari dulu nih Enggak apa main Inggris Gary Gary Lineker Gary Lineker Eropa Mereka ini bisa punya banyak pemain di Liga-Liga besar kan Karena mereka punya kontrak dengan Liga Jerman Bahwa pemain mereka banyak yang diberangkatin ke sana termasuk Korea juga Nah menurut lo ini Buat Hoopner nya lah Dan buat kita di tim nasi Indonesia Is this a good decision menurut kalian? Iya sih Kalau menurut gue As long as it's Cerezo Divisi 1 Dan tadi Virzi sempet jabarin kan Maksudnya mereka tuh selalu Contender Untuk masuk papan atas lah Selalu berada di 4 5 4 6 Sekarang Kalau gak salah 6 Tapi cuma berjarak 2 poin Walaupun musim lalu dia peringkat 9 ya Tapi dari 18 tim Iya Berjarak berapa poin dari peringkat 1 Maksudnya sekarang mereka juga challenging juga Untuk di papan atas Jadi tim yang Bukan tim jelek Tim cukup bagus Ada 2 pemain mereka juga dipanggil ke tim nas Jadi Kesempatan untuk Bersaing disitu pun Gue rasa ini sebagai Sebuah hal yang positif Maksudnya Setbacknya gak terlalu jauh lah Berarti gak ya Setbacknya gak terlalu jauh Potensi tadi lo bilang Siapa tau Banyak pemain yang di masa peminjaman Justru akan dibeli oleh Klub lain Klub lain Yang juga yang seperti itu Buat jadi pemain inti Siapa tau Jerman Yang kita tau Paling banyak pemain Jepang ada di Jerman Jadi Why not gitu As long as Divisi 1 gitu Asal jangan di divisi 2 Jauh kualitasnya Tapi kalau divisi 1 Gue rasa Dari sisi quality Gak sejauh itu Dengan Wolves ya Dan dia di Di Serezo kan Dia ada Shinji Kagawa Dia ada Hiroshi Kiyotake Pemain-pemain berpengalaman Jepang Yang dia bisa belajar Dan menurut gue Masih lebih baik Dia main 90 menit Full di Serezo Di J League Ketimbang dia cuma Jadi pemain Turun 5 menit terakhir 1 menit terakhir Di championship Di divisi 2 Inggris Mendingan dia main 90 menit Tapi di liga yang kompetitif Yaitu tadi Liga kedua Di koefisien Rankingnya Asia Hanya di bawah Saudi Arabia Jadi menurut gue Kesempatan bagus Untuk buktiin Ini kita aja belum tau nih Humner bisa gak Nemus tim utama Karena gak otomatis Dia bisa dapet Seharusnya dia harus Fight buat tempatnya Tapi kalau untuk Di championship Inggris maksud lu Iya divisi di championship Aku sih mendingan tetap di championship Enggak championship Kalau misalnya dia main Kalau main inti oke Iya kalau main inti oke Tapi kalau cuma turun 1 menit Kayak sorry nih Menurut gue tetap championship Karena cuma main-mainannya Di championship doang Sama di liga lain Belum tentu kalah loh Kalau diadu Kalau dia cuma dalam Cuman kan Kalau untuk pemain muda Kayak Humner Kayak Elkan Mereka perlu waktu bermain Makanya Elkan kan Dipinjamin lagi Karena memang Dipinjamin terus kan Tapi memang Karena Mekena tahun ini Overachieve Dengan apa yang dia lakukan Masa tim promosi Langsung peringkat Mengejar promosi lagi Ke Premier League Ini kan di luar agenda Karena awal musim Dia sempat dipakai Di cup competition Dan Kalau Elkan Gue punya jawabannya Boleh dong Mau tau gak Iya dong Mau tau Ada hubungan Nama Tranmi Rovers Mau tau gak Tapi jangan Yang ini gue gak bisa share Karena itu kalau gue share Pasti maksudnya Banyak yang ntar mungkin Salah sangka Jadi gak usah Kenapa Gak apa-apa Ya udah Jadi Salah sangka Artinya ini bisa dibilang Gak ada Satu setback lah ya Selama dia Nanti dia bisa bersaing Jadi pemain utama Di series Osaka Dalam hal kualitasnya Dia akan tetap bisa Nunjukin Bahkan nanti bisa dilirik Sama tim besar yang lain juga Tim Eropa yang lain Dan Buat kita juga Buat kita lebih deket ya Lo liat Canative lah Canative Timnas Ngacak-ngacak timnas kita juga Maksudnya kan Di levelnya bisa aja Di timnasnya tetep aja Dia bisa berprestasi gitu Ya Penutup Buat Jasin Ufner Ini menurut gue Dengan faktor umur Dengan faktor pemilihan tim Ini wise move lah Walaupun Wise move Ini pemilihan yang cukup bijak Karena gue yakin Dengan standar dia Dia bisa lah Nembus di seri Ini bukan maunya dia Ini orang klubnya Tapi kan ini pasti benefit juga Buat dia juga dong Pasti benefit buat dia Dan juga kontraknya Juga bukan kontrak Untuk timnas kita Ini lebih bagus lagi Malah ini menurut gue Prospek paling menarik Menurut gue sekarang sih Jasin Ufner ini Dengan pemilihan tim-timnya sekarang Karena si Rezo kan Kita sering bahas juga Jelik tiap Jumat tuh Biasanya Ini tim yang kompetitif Bang termasuk Tiap Senin Tiap Senin Waktu itu Jumat sempet Kita ganti baju segala macam Jumat Ada Senin ada Jumat Kan Jasin gak ada Tiba di Jumat Kita bahas jelik Ganti baju dulu Mas Arya makasih Sama-sama Pak Levy Virzi Thank you banget hari ini Kita bisa selesaikan ini semua Dalam 120 menit 134 menit Terima kasih sekali Jadi kalau di uploadnya Lebih telat Kamu mau di izin Karena kita asik banget Ngobrol-ngobrol disini Tadi sambil buka puasa Belum ada makan berat ya Belum Ini semua untuk Jebret tim Dan kami tidak menyediakan Makan berat Mereka akan langsung sahur Terima kasih Kita ketemu lagi nanti Di Dewan Punit Indonesia Terima kasih untuk Sari Mandih Terima kasih untuk Awi Dan juga terima kasih Untuk kalian semua Yang telah nyawer-nyawer Tiap Senin Dan mendoakan kita Supaya programnya Semakin ditonton Dan semakin lancar Dan semakin jaya Jangan lupa juga Untuk menyaksikan Yang tadi kita bilang Live shop kita Di Jebret Media Platform T itu Ada program Jebret Talks juga Ada PB Ina juga Dan juga Tentunya kita dukung Perjuangan Para pemain-pemain kita Yang sedang berjuang Di All England Dan juga ada di Orleans Master Apalagi salah Benar satu Talent Management kita Sabareza melaju Ke wabak 16 besar Di Orleans Untuk kita berikan dukungan Nah satu lagi Talent Management kita Ya Siri Jalini Jadi kalau lu bilang Dia gua drill segala macem Yaitu demi kebaikan dia Karena gua bukanlah Ferguson Gua pengen Pep Guardiola Kalau ada orang yang bisa Lebih baik dari gua Berarti kita Jadi orang yang bisa Menelurkan orang Yang jadi lebih baik dari kita Itu jauh lebih bagus lagi Seperti Mas Aryo Sudah menelurkan Virzi Virzi rencananya Menelurkan Anda Sama-sama Manchester City Terima kasih Sampai ketemu Dewan Budit Indonesia Terima kasih telah menelurkan Terima kasih telah menelurkan Terima kasih telah menelurkan